Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, apa kabar hari ini anda semua mudah-mudahan Anda semua hari ini sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Senantiasa dimudahkan semua urusannya Dan dimurahkan rezekinya Apapun yang kalian kerjakan Selalu mendapatkan hasil yang maksimal Dan saya berharap Serta saya akan mendoakan anda semuanya Sukses di dalam segala hal Anda semuanya menjadi orang kaya semua Dan buat anda yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit Atau sedang dalam kesusahan mudah-mudahan Segala persoalan dan kesulitan anda semuanya Segera diangkat sama yang maha kuasa Kemudian ditukar dengan kesuksesan dan kebahagiaan Amin Pada kesempatan kali ini kembali kita ingin berbicara Atau ngobrol sharing tentang berbagai macam uang koin Baik itu jenis atau kelangkaan Atau juga kita akan sharing tentang harga uang koin Masih banyak yang beredar berita tentang harga uang koin Yang katanya ada beberapa jenis uang koin yang bisa laku dan harganya sangat mahal Dan kita akan cekson-cekson harganya Terakhir itu saya cek harga atau lihat berita tentang uang koin 100 rupiah Uang koin 100 rupiah Cetakan tahun 1978 Yang ini nih Yang gambar wayang Uang koin 100 rupiah Gambar wayang Atau orang menyebutnya Koin wayang Pada sisi ini terdapat gambar gunungan wayang Makanya orang menyebutnya koin seri wayang Dan di sisi baliknya ada gambar rumah gadang Rumah adat Minangkabau Salah satu rumah adat yang legend Yang legend sekali atau yang sudah Hampir semua orang tahu ya rumah adat ini adalah rumah adat Minangkabau Teman-teman Ada yang menyebutkan katanya uang koin ini bisa laku mahal atau harganya mahal Kalau kita melihat harga di berbagai macam penjual koin yang jual secara online atau di e-commerce atau di marketplace begitu Dan memang banyak sekali kita dapati harga uang koin ini cukup lumayan mahal Dibanderol hingga mencapai ratusan juta Nah ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan Sudah sering kali saya menjelaskan di video saya tentang harga sebenarnya untuk uang koin seratus rupiah ini Berapa sih harga sebenarnya dan apakah betul uang koin ini harganya mahal Kita akan kumpas Kita akan kumpas Kita akan kumpas tuntas harga uang koin ini Berapa sih harga sebenarnya apabila kita ingin membeli atau menjual Uang koin ini sebetulnya belum begitu kuno ya Masih banyak orang yang memiliki untuk uang koin yang satu ini Dan kalau kita mau mencari di tukang koin juga harga sebenarnya untuk uang koin ini tidak lebih dari Seribu lima ratus atau dua ribu rupiah guys Untuk satu keping uang ini Dan biasanya para pedagang koin membeli uang koin ini Ya membeli mereka belanja uang koin ini Ada yang sampai enam ratus atau seribu rupiah paling mahal Dan penjualannya itu paling seribu lima ratus atau dua ribu perak untuk bersatu koinnya Jadi tidak benar ya kalau ada yang mengatakan uang koin ini harganya mahal Dan bisa laku hingga ratusan juta Itu tidak benar Harga uang koin ini sangat murah Dan sangat terjangkau Memang betul banyak orang yang suka dengan uang koin ini Mereka mencari-cari kemudian membelinya untuk di koleksi Terbukti dari penjualan uang koin ini yang banyak sekali terjual Di berbagai penjual koin online Dari catatan toko-toko online tersebut kita bisa melihat banyak sekali uang koin ini terjual Berarti menandakan uang koin ini laris di pasaran Dan buat Anda yang masih memiliki dan menyimpan uang koin ini Ada baiknya Anda simpan saja Jadikan kolpri atau koleksi pribadi Dan mudah-mudahan siapa tahu nih Namanya juga barang antik ya Siapa tahu suatu saat memang akan mahal harganya Tetapi kalau untuk sekarang Tahun 2024 Itu tidak ada perbedaan dengan tahun 2023 guys Harganya masih sama Kurang lebih sekitar 2000, 3000, 5000 Bervariasi ya Tergantung kondisi koin tersebut Gitu guys Info tentang harga uang koin yang Bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua simak sendiri Nah Kalau memang teman-teman ingin menjual Ingin menjual dan bisa laku dengan harga bagus Teman-teman bisa menjualnya secara online Atau teman-teman memiliki akun Di salah satu e-commerce atau marketplace Nah disana teman-teman bisa menjual uang koin ini secara online Kalau teman-teman jual secara langsung itu harganya mungkin Murah dan agak sulit mendapatkan pembeli Tetapi kalau teman-teman menjualnya secara online Punya akun Kemudian kalian jual di toko-toko online seperti itu Nah mungkin ini akan lebih cepat laku Dan pembelinya Banyak Tetapi kalau secara langsung saya rasa pembelinya kurang ya Menurut ini menurut hemat saya Gitu loh Dan Lebih lengkapnya lagi kita akan lihat Di Salah satu e-commerce Indonesia Ya Yang sudah tidak diragukan lagi Ini kita bisa melihat harga uang koin 100 rupiah Ini dari Kabupaten Sleman Ini 800 perak 800 perak Kemudian Jakarta Barat ini menjual dengan harga 1.500 Sudah terjual sebanyak 50 keping Seharga 1.500 Dan sudah terjual sebanyak 250 keping Dengan harga 800 perak Kemudian Pedagang dari Jakarta Pusat menjual dengan harga 250 2.500 rupiah Terjual sebanyak 250 keping Nah ini juga ada lagi Dari Jakarta Pusat Ini 65.000 Biasanya untuk satu roll ya teman-teman Kemudian nih Ada juga yang menjual dengan harga 10.000 rupiah Ya Alengfei 90 terjual Ini kan Kemudian 1.200 rupiah Jakarta Pusat juga ini 1.000 terjual ini Banyak penjualannya Dan ini menandakan bahwasannya uang koin ini laku Kemudian Kemudian Untuk Harga berikutnya adalah Di 500 rupiah Di 500 rupiah 60 terjual Kemudian ada juga yang menawarkan dengan harga 11.000 rupiah Harga yang cukup mahal Dan ini Tidak memiliki catatan terjual Karena tidak mungkin laku dengan harga segitu ya guys ya Untuk uang koin yang masih banyak Dan masih mudah kita dapatkan Yang kemudian juga ada dengan harga 9.999.000 Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan Harga yang saya dapat ini Dan saya infokan kepada teman-teman Bahwasannya Uang koin ini harganya masih terhitung Relatif murah Dan terjangkau Memang kalau buat koleksi teman-teman ingin belajar mengkoleksi Bisa Membeli uang koin-uang koin seperti ini Untuk dijadikan koleksi Gitu teman-teman Oke teman-teman Demikian sharing kita pada hari ini Mudah-mudahan menghibur ya Kalau manfaat Ya mudah-mudahan manfaat juga Dan saya doakan Anda bisa terhibur dengan video saya Terima kasih banyak sudah menonton video ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih